Kita bungkus ini ya Terus kita makan Bau daun wijennya gak enak Halo semua Baik lagi sama aku ini Rafika Hari ini aku lagi ada di Gandaria City Karena tadinya aku pengen cobain Jajangmyeon yang ada di restoran Korea Yang namanya Darin Tapi karena ternyata restorannya udah tutup Jadinya aku mutusin buat makan di Cunggiwa Sekarang langsung aja kita masuk ke dalam Tapi sebelumnya aku mau minta maaf Karena ini restorannya non halal ya Nah karena tadi aku udah pesen Makanan dan minuman Mereka langsung ngeluarin bancan Jadi bancan ini tuh kayak semacam Lauk-pauk sampingan yang ada dalam Tradisi kuliner di Korea Dan lauknya ini disajikan ke dalam Piring kecil seperti ini Yang tujuannya itu biar dihabiskan sekali makan Kalau yang paling umum sih Biasanya kimchi ya disediainnya Dan selain itu juga ada kayak lobak Kacang, ubi Dan sayuran lainnya Terus ini bancannya gratis ya Kalian gak perlu bayar Nah menu yang aku pesen ini ada bibim bab Jadi bibim babnya ini udah dapet Sook miso gitu Terus ada kimchi jjigae Kimchi jjigae-nya udah satu paket sama nasi ya Dan nasinya ini isinya banyak Terus aku ada pesan jumuluk Jadi ini tuh daging beef short tip Yang dimasak manis Dan buat cocolanya ini ada kayak semacam kecap asin Terus ada sambal sama minyak wijen Sekarang aku mau cobain bibim babnya dulu ya guys Ini kita makannya diaduk-aduk dulu nasinya Isinya ini ada telur goreng Terus ada sayuran kayak wortel Terus ada jamurnya juga Ada timun Terus ada daging sapi cincangnya Kita aduk sampai rasa Dan ini potnya panas ya guys Hati-hati kalo makan ini Nah ini udah diaduk ya guys Bibim babnya Sekarang aku mau cobain dulu Makan guys Jadi ini bumbu merahnya ini gak terlalu manis ya guys Karena biasanya kalo di restoran yang korea lain Bibim babnya itu Saus merah ini manis banget Tapi kalo ini sih gak terlalu manis Dan kalo menurut aku sih ini cuma ada pedesnya dikit doang Jadi gak terlalu pedes Nah terus tadi ini bibim babnya dapet kuah miso gitu ya guys Aku mau cobain dulu Ini kuahnya kayak gini Jadi di soupnya ini ada sawi asinnya gitu ya guys Sama ada sawi putih Rasanya sih rasa miso asin aja gurih Dan gak pedes Nah berikutnya aku mau cobain daging sapi ya Yang ini namanya jemuluk dan dimasak manis gitu Nah aku makan dagingnya pake nasi putih ya guys Biar enak makannya Dagingnya enak banget guys Terus wangi smoky gitu Terus empuk gak alat Dan ini nasinya juga pulen banget Mirip-mirip kayak nasinya hokben Makan Yang jemuluknya ini tadi harganya 185 ribu ya Belum termasuk PPN sama service Tapi gesternya aku lupain mau cobain dagingnya pake kecap asinnya ini Enak juga nih guys Kecap asinnya Jadi kecapnya ini dipakein bawang bombay Sama ada daun apa nih Gak tau namanya Jadinya wangi gitu Terus ada rasa asinnya dikit Nah sekarang aku mau makannya pake daun ini ya guys Ini kita taro ya dagingnya disini Terus kita bungkus pake sayurannya Ini guys udah aku bungkus langsung dimakan aja kayak gini Ini sayurannya masih seger ya guys Garing-garing gitu pas digigit krenyes-krenyes Nah sekarang aku mau cobain Oh oh Nah sekarang aku mau cobain makan dagingnya pake daun wijen ya guys Ini aku taro dulu disini dagingnya Terus pakein bawang putih Yang udah gosong Ini ada bawang putih gosong Kita bungkus ini ya Terus kita makan Bau daun wijennya gak enak Ya wangi-wangi kemangi gitu Minumnya kayak jagung aja ya guys Ini yang panas Tuh keliatan gak sih Nah sekarang aku mau cobain lagi ya guys Makan dagingnya pake sawi Ini sawi putih Terus ada pake cabainya nih Ngeri banget cabainya Gak tau ini bisa dimakan apa gak ya Terus taro dagingnya Nih dagingnya yang kecil aja Ini gimana tutupnya nih Gede Gini lah pokoknya guys Ini cabainya agak harin sih guys Tapi gak terlalu pedes sih rasanya Cuma berasa pahit-pahit aja gitu Tapi aku gak doain sih Kayak gini nih dalamnya Gak enak Kalau aku sih gak doain ya Gak tau kalau kalian Nah ini aku mau cobain odengnya ya Nah jadi odengnya ini rasanya mirip kayak bakwan goreng gitu guys Ada wangi telur sama sayur-sayuran gitu Nah lanjut lagi nih kimchi-nya ya guys Nah ini kimchi-nya juga enak ya guys Pedes gitu tapi kimchi-nya Terus lanjut lagi aku mau cobain bangkuangnya Bangkuangnya juga enak tapi asin banget Nah sekarang aku mau coba ubinya Ubinya rasanya manis ya guys bukan asin Dan rasanya mirip-mirip kayak kentang gitu Cuma ini lebih padat aja Terus ini ada terong Terongnya enak sih guys garing Dan bumbunya rasanya manis ya Nah lanjut lagi aku mau cobain fish cake-nya Ini fish cake-nya Kalau ikannya berasa banget Terus legit juga pas dimakan Nah terus ini ada sayur ditumis gitu ya guys Pake telur Ini sawinya juga enak ya guys Sas wangi minyak wijen sama bawang putih Sama bawang putih Nah selanjutnya aku mau cobain labunya Labunya sih kalau menurut aku terlalu asin ya guys Terus bagian Sekarang lanjut lagi aku mau cobain kimchi-chigainya Ini pake yang daging sapi ya Nah ini isinya macem-macem ya guys Ada tahunya Terus ada sawinya juga Terus ada daging sapi Sapi iris gitu Terus bumbunya pake bumbu kua kimchi Asapnya udah keluar-keluar nih guys Langsung aja ya ini kita cobain Aku udah gak sabar Ini potnya panas ya guys Jadi kita jangan pegang bawahnya Pegang kiri-kanannya aja Udah dikasih piringan lagi bawahnya Aku mau cobain kuahnya dulu ya Untuk kuahnya ini dia rasanya agak asem ya guys Sama agak pedas sedikit doang Ini bancannya aku belum cobain semua Tapi udah kenyang banget ya guys Udah gak kuat lagi kayaknya makannya Gila kenyang banget guys Ini padahal cuma pesen tiga macem Tapi kenyang banget mungkin gara-gara nasinya ya Terus bancannya kan gratis juga banyak Nah kalian kalau kurang bancannya bisa nambah Minta aja sama mbaknya Atau sama mas-masnya lah gitu Terus ini juga minumannya Yang pengen jagungnya ini refill juga ya guys Terus apa lagi ya Oh iya terus yang kimchi-cigie ini Tadi kan aku belum kasih tau harganya kan Harganya ini tadi Rp 95.000 yang sapi Kalau yang babi lebih murah sih Terus yang apa lagi ya Oh iya bibimbapnya tadi harganya Rp 85.000 Ini sayurnya masih banyak ya guys Masih sisa aku sih gak doyan soalnya Jadi gak dimakan lagi Oke guys kayaknya cukup sekiannya untuk video kali ini Aku udah kenyang banget Udah gak bisa ngabisin lagi makanan yang lain Dan kalian yang lagi nonton ini Jangan cuma liat-liat doang ya Kalian harus subscribe loh Terus jangan lupa untuk komen Like sama share video aku Ke seluruh social media yang kalian punya Daa guys See you in my next vlog Daa daa Step back Sub indo by broth3rmax